Intro Halo mate, Pak Gaget with me, Will Go Gaming Let me continue our Koi mode, Brian & Hoff, All Beyond Ini adalah 3 laga terakhir di Premier League untuk Season 3 ini teman-teman ya Dan disini kita akan mengetahui siapakah yang akan jadi juara Premier League Siapa yang akan masuk ke UCL, siapa ke UEL, siapa ke UECL, dan siapa yang terlimpar dari Eropa Kita lihat dulu untuk objektifnya, tahun ini bagus The CRB dinilai cukup tinggi dari board, 91 manajer ratingnya Soalnya hampir semua objektif sudah terpenuhi Youth Development dua-duanya sudah Brand Exposure sudah Continental Success sudah Terus di Financial juga sudah, tinggal tersisa domestik suksesnya saja Ini pun juga kita masih berpeluang semuanya FA Cup tinggal ya kita juara atau enggak Untuk yang Premier League-nya tinggal kita berusaha finish di zona Liga Champions Sementara kita peringkat 3 Oke ini dia untuk kelas sementara di pekan ke-35 Tiga laga tersisa Jadi kemarin kalian ada yang tanya, bang kira-kira Brighton bisa treble enggak? Kayak menurutku agak berat teman-teman untuk treble ya Bukannya aku pesimis, tapi itu aku realistis di Liganya Jadi kalau untuk FA Cup sama UCL menurutku ya Mungkin 50-50 lah ya, walaupun lawan itu juga berat Tapi di Liganya itu agak berat Soalnya sekarang jarak kita dengan City dan Asun Villa itu 6 poin Nah masalahnya tinggal 3 laga, berarti 9 poin maksimal Syarat kita untuk bisa jadi juara Minimal City dan Asun Villa harus kalah 2 kali beruntun masing-masing Nah, terus setelah itu aku enggak tahu sistematikanya Kita akan adu duel selisih goal dan lain sebagainya Head to head dan lain sebagainya itu agak berat Masih ada kesempatan tapi agak berat Tapi ya sudah lah Dan itu dia, Asun Villa adalah lawan kita selanjutnya Next Asun Villa teman-teman masih tetap dengan formasi 4-4 duelnya Dan di depan Angel Korea sama Darwin Nunez Terus masih hampir sama ya Untuk susunan main masih hampir sama Kali ini Kamafiga main dari menit awal Juga Alex Balde main dari menit awal Yang dicadangkan masih ada Pedro Gonsalvez juga Felis dicadangkan Dan masih aku paksakan main dulu teman-teman ya Soalnya ini juga laga yang krusial banget Tualang Asun Villa Terus yang lainnya kayak gitu Aku kembali pasang formasi 5-2-3 Soalnya sudah beberapa kali Kalau kita ketemu Asun Villa itu lumayan berat juga Kayak kita tuh susah mengantisipasi Pace dari Asun Villa ya Terutama Darwin Nunez Jadi aku butuh 5 back Buat memperketat perdanaan Yuk langsung aja Kita menuju ke DMX Stadium Daud Kiri dulu Oke Moder Soli Mars Belakang dulu Justin Oke Van Hegel Kembali ke Mars Mars Oke nice Mars Cari teman-cari teman Bagus Mars Bersebutan di lawan Oke nice Luar biasa dari Soli Mars Effort yang bagus dari Soli Mars Membuat Emy Martinez Gak berkutik di bawah Mr. Gawang Dan lagi-lagi Mason Greenwood Oke Angel Korea Kembali ke belakang Amara Nunez Guys Lepas Wih gila Save yang bagus Alex Balde Depan Angel Korea Nunez Oke sip Langgaran Freaking sekarang Untuk Asun Villa Bula dibeli oleh Darwin Nunez Oh shooting langsung Oke sim Di-abi Umpan Guys Oke bahaya Nunez Angkat dari Korea Guys Wih gila Save nya Masih Masih Nunez Oke bagus Belusian Serangan balik kali ini Oke bagus Belusian bawa dulu Gak ada teman Oke nice Terakhir Greenwood Greenwood Uff Selesai Bawa pertama Saya bawa tadi di akhir ya Shooting dari Master Greenwood Masih bisa disip sama Emi Martinez Dan Sementara kita unggul 1-0 Bagus Secara permainan Menurutku kita unggul tipis Tapi ya hampir berimbang lah Menurutku sepanjang bawa pertama ya Mereka suka ada peluang Kita juga ada peluang Sama-sama lah Nah sekarang Untuk beberapa kedua Hati-hati Soalnya harusnya Aston Villa Berbuat sesuatu Mungkin mereka merubah strategi Atau merubah formasi Mereka pastinya Berusaha untuk Menang Kembalikan keadaan Soalnya mereka pun juga Dapat tekanan dari City Masalahnya Jadi ini Race Menjelang akhir Ketat banget Oke awas Guys Tempel guys Sip Bagus ya Dustin Assist Dustin Bagus Dustin Oke nice Master Greenwood sekarang Oke bagus Greenwood Bagus Greenwood Buat dulu Oke nice Nice Greenwood Yes Lagi-lagi Mason Greenwood Brace Seperti kali ini Uggul 2-0 Bagus Oke Serangan balai yang bagus Serangan balai yang cepat Dan effort dari Mason Greenwood Kalau kita bisa melewati lawan Ini Toma Oke Bisa melewati lawan Kamara dilewati Oke Pastinya bagus Wih Sayang banget Yes Baik guys Hei Awas Guys 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 Aduh kosong Wih Gila Bagus Fabrican Luar biasa Guys Guys Kosong guys Nunyes Kosong Oke Dari Nunyes Guys Guys Kosong Semua Agak selfish Nunyes Oke Mereka mengganti pemain Louis Berry Tarik keluar Degandikan oleh Douglas Lewis Aku juga ganti Tiga sekaligus Teman-teman ya Mason Greenwood Mitoma Aku tarik semua Untuk Merotasi main Soalnya sudah lumayan Agak capek Sekitar separuh Sendiri ya Simpan Guys Nunyes Masih Masih Nunyes BV oleh Karos Balerba Oke Oh Awas Shooting Wih Gila Steffi ya Fairbogen Bagus banget Mainnya Fairbogen Di tangan kali ini ya Beloshan Aku tarik teman-teman Aku gantikan sama Pascal Gross Selain buat ngelur waktu Juga Lumayan agak capek juga Lumpan sama Vinga Mars Fokus Korea Oke Guys Guys Kosong Nunyes Wah kali ini Nggak selamat ya Keras soalnya Dan sudah deket Di dalam kotak penalti soalnya Nah sekarang Masalahnya tinggal Masih 7 menit Masalahnya Ini bakalan Berat 7 menit yang panjang Buat Brighton 7 menit yang singkat Buat Asun Villa Oh oh Hati-hati Alex Paldi Ya Clear Pelanggaran Dan mungkin kartu kuning Clear Jelas Bulanya sudah jauh banget Dan tackle-nya Murni kena kaki Dari Justin Jadi Kartu kuning Itu Justin Oke Kita berhasil menang Sempat dibuat Agak ketar-ketir Jadi di sekitaran Menit ke 83 84-an Agak Mereka dapat momentum Soalnya Goal Memang sudah agak Terlambat Tapi itu lumayan Waktu itu mereka dapat momentum Mereka semangatnya naik Dan kita agak kocar-kacir Memang Seperti itu Dan lagi-lagi Masih sangat ribut ya Luar biasa Bagus Kita masih Memperpanjang Nafas Untuk bisa mempertahankan Gelar juara Walaupun kita Mendekat ke Aston Villa Sekarang Jalan 3 poin Dari Aston Villa Tinggal tunggu hasil Dari Manchester City Ini dia kelas teman-teman ya Setelah pekan ke 36 Jadi kita sudah dipastikan Menuju ke UCL Musim depan Soalnya Jarak kita sama Liverpool Itu 7 poin Teman-teman 7 poin Dan sekarang cuma tinggal 2 laga Berarti 6 poin maksimal Jadi Liverpool Sudah agak mungkin Menyelip kita Jadi kita sudah dipastikan Akan menuju ke Liga Champions Selagi untuk musim depan Tapi Manchester City menang Masalahnya Jadi Sekarang ini Kalau kita mau juara Ya sudah Pokoknya City harus kalah Di 2 laga tersisa City dapat 1 poin aja Kita sudah resmi gagal Memperantakan gelar Masalahnya itu Oke ya Dan masalahnya City itu Habis ini mereka akan Lawan WSM WSM Peringkat 9 Lumayan sih Tapi main kandang Dan di laga terakhir City itu akan Menghadapi Arsenal Ya masih ada harapan sih Tapi Sebenarnya aku pikirkan Masa sih kalah 2 kali City Kok kayaknya Agak-agak mungkin Masa nggak bisa Dapat 1 poin pun Itu masalahnya Tapi ya sudah lah Pokoknya kita sudah Lakukan yang terbaik Kita Nanti ke tulus aja Next teman-teman Everton Ini dia Mereka Sama nggak terlalu Banyak berubah juga Mungkin mereka Beli kalah Fiori Itu yang baru ya Lainnya Hampir masih sama-sama semua Everton juga Dari season pertama Masih jadi andalan mereka Oke yuk Di laga ini Aku istirahatkan Dung Aku istirahatkan sama Igor Jadi Igor berdua Dengan Alex Murphy Di belakang Terus yang lainnya Kayak itu Lumayan masih kaya Vultim Mitoma juga capek Jadi aku istirahatkan juga Dan itu dia Daud akan jadi kapten kita Untuk di laga kali ini Oke Luat sini dulu Kozlowski Masih geribut Oke Masih geribut Masih geribut Yes Langsung Lagi-lagi Anak ini Gila banget sih Dia sudah 30 goal ya Sebenarnya ini dia Memimpin top score Dengan 30 goal Dan ini goal ke-31 Masih geribut Wow Kozlowski Sini duduk Killing junior Sekarang Okay nice Masih geribut Masih geribut Yes Keras Lagi-lagi Race lagi Dari masinggi geribut Luar biasa banget ya Gila dia Ngeri banget sih Menurutku kok lebih bagus Daripada Jowo Pedro ya Kayak insting Mencinta goal itu Lebih tinggi Tumpang Oke sih Bagus Guys Tempel Guys Mana Wah Kita bawa bolan Agak lengah tadi ya Dan Beto ya Lagi-lagi ya Kita tuh Sering banget Bawa bolan sama Beto Kalau ketemu Everton sih Hampir selalu ya Dari musim ke musim Selesai teman-teman Dan Skor 2-1 Kembali kita menang tipis Tapi yang penting Pokoknya Tiga poin Kita berhasil mencuri Tiga poin Dari Goveson Park Bagus Sejauh ini Kita untuk dari sisi kita sendiri Kita masih memperpanjang nafas Tapi tergantung dari Siti Pokoknya Siti Dapat satu poin aja Sudah selesai Jadi kita Dipastikan gagal Mempertarang Galera juara Bentar Jadi ini Kita tuh Dipusingkan Dengan ada empat pemain Yang Kayak Apa ya Unsettled Jadi kayak dia Pengen dipromosikan Kalau nggak Mereka akan memutuskan kontra Ada empat Ini ada Rooney Barlow Dia posisi right back Bisa center back Umur 18 tahun Overall sementara 60 Kayak gini Terus ada Ini Oli Mitchell Right midfielder Saif kanan Overall sekarang 66 Potensi 82 W88 Terus ini Ada Sam Aston Ini Juga sama 18 tahun Overall sekarang 64 Potensi Kayak gitu Dan Terakhir ini Ada Jacob Rowe Dia bisa kanan kiri Sekarang 70 Potensinya cuma Sampai 82 Jadi gini Kalau aku ngeliat ya Kemungkinan Barlow biar aja lah Soalnya Ya kalau mau putus kontra Ya sudah Nggak apa-apa Soalnya Ya dia juga masih 60 Overall masih 60 Jadi kayak Kita juga masih punya Amos juga Punya Justin Kayaknya juga Kalau aku promosikan Nggak bakalan main Pertama itu Yang kedua Mitchell Ini dulu ya Aston Ini kayaknya Aku buang juga Ya sudah Biar dia putus kontra Saya nggak apa-apa Soalnya dia Overallnya cuma Sampai 81 Sementara Sampai 64 Overallnya Jadi ya sudah Biarin Nah Tersisa ini Antara Mitchell Atau Jacob Pro Ini salah satu Akan aku promosikan Kayaknya aku pilih Jacob Pro Sebetulnya Karena masalah ini Menurutku Dia 170 Paling nggak Overall sekarang Dan Untuk Maksimalnya Menurutku Masih lumayan Paling nggak 82 Cukup bagus Kalau bisa sampai 80 Cukup bagus lah Mungkin dia bisa Jadi sebelumnya Serba bisa Selalu Sampai kanan kiri Itu sisi positifnya Jangan kalau tadi Mitchell Cuma kanan aja Dan sekarang masih 66 Jadi seperti itu Mungkin aku kan promosikan dulu Untuk Jacob Pro Ya kita promote aja Udah Yang lainnya Tunggu dulu Biar tunggu dulu Dan ini aku tertarik ya Sama Ibrahim Peekok Ini aku tertarik ini Potensialnya Masih sampai 91 Sementara nya cukup bagus Sudah Game over Teman-teman ya Jadi Siti Soalnya menang lagi Mereka menang Jadi ya sudah Game over Menurutku Kita sendiri Sudah hampir pasti Peringkat 3 Kita paling memungkinkan Menyamai poin Aston Villa Tapi masalahnya Di laget terakhir Aston Villa itu Ketemunya Nottingham Forest Main kandang Jadi kayak Di atas kertas Mereka harusnya Bisa menang Dan kita akan Menjamu MU Di laget terakhir Jadi MU pun juga Sudah gak mungkin Menyelip kita Jadi kita kayaknya Sudah laget terakhir Itu cuma formalitas aja Aku mungkin akan Istirahatkan Semua pemain inti Itu sebuahnya Soalnya bisnis ini Kita juga belum selesai Untuk kita Kita masih berlaget Di final FA Cup Dan final UCL Jadi aku akan Kasih kesempatan Untuk pemain-main Yang jarang tampil Termasuk yang mungkin Berpotensi pindah Musim depan Akan aku kasih ke Laget terakhir Seperti itu ya Oke yuk langsung aja Kita akan menghadapi MU MU Mereka kayaknya juga Lumayan ada beberapa Rotasi ya Mungkin mereka juga Aku tadi lupa lihat sih Mereka masih bisa Dislip sama Klub-klub di bawahnya Atau enggak Tapi kayaknya Kalau ngeliat dari Squad yang mereka turunkan Mereka juga Merotasi sih Kayaknya mereka juga Gak ada kepentingan Juga dari MU ya Mereka menurunkan Bennett Ada Antonio Silva Terus ada Amadia Lu Ya seperti itu teman-teman ya Ini dia Aku turunkan Semuanya pemain pelapis Dan juga Pascal Gross Yang dipastikan Akan hengkang musim depan Soalnya kontraknya habis Dan gak akan aku perpanjang Still Itu juga aku turunkan Soalnya Kemungkinan besar Dia akan aku jual Musim depan Soalnya Dia memang sekarang Homegrown player Brighton Tapi kita gak punya Pelapisnya Untuk yang Slot Untuk homegrown player Brighton ya Ada Hinslewood Sama Siapa lagi ya Aku lupa Ada lagi sih Kayaknya sih Aku lupa Tapi ada Pokoknya pasti Hinslewood itu juga Terus itu Rogers Mulai musim depan Itu bisa Termasuk Untuk homegrown player Saya Brighton Oke ya Yuk langsung saja Kita mulai Kita akan menghadapi MU The stage is set And the tension Is powerful 90 minutes Of what should be Highly entertaining At the solving For all the pump And it will take A very brave person In scene To predict the outcome What's an entirely Process Oke Hinslewood Pasin kesini Pasca cross Oke Fish Kesalahan fatal Dari Fish Uh Garnato Untuk juga agak salah Kesalahan dari Garnato Masih kargas Guys Guys Kemana semua Sip Bagus Will Fish Garnato Sekarang Hati-hati Guys Tempel Guys Dan kita keboblan oleh Joey Lock Teman-teman ya MU ternyata Masih ada kepentingan Tadi Jadi mereka jaraknya Cuma terpot Satu poin Dari Liverpool Diberingkat kelima Jadi Perebutan Untuk slot terakhir Ke Liga Champions Guys 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 Penalty Teman-teman Kayaknya Penalty Kartu merah Mungkin Iya Will Fish Mendapatkan kartu merah Disini Ini kalau gak Ditackle ya bahaya Tapi ditackle Emang Ya fatal juga Oh di luar Di luar Dan aku Masukkan Igor Nanti Stevenson Stevenson aku Tumbalkan Jadi kita main tanpa TAM Oke Oh awas Modric Shooting Wah masuk Padahal sebenarnya lumayan jauh Dan tadi aku sudah berusaha untuk Nge-cover Sebetulnya Aku sudah berusaha untuk Jockey Tapi masih masuk Bagus ini tipuannya ya Oh terlambat sih Bumper terlambat Bagus emang Bagus emang Shootingnya keras banget Emang udah agak Memisang keluar Oke hati-hati Tempel terus So we lock Guys 0-3 Iya ini ngeliat Kayak gini berarti emang Sejauh ini Untuk para pemain pelapis kita tuh Belum terlalu siap Tapi mungkin juga gini ya Soalnya Ya kalau kita langsung main semua pelapis Ya mungkin kayak chemistry gak ada Harus diimbangi ya Harusnya emang sih Tapi ya sudah lah gak apa-apa Oke hati-hati Masih hati-hati Shooting Uh Gila Shooting Uh Selesai 0-3 Sementara ini Memang secara permainan Jauh banget ya Jauh banget Jadi kita kalah jauh Secara permainan Kita gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa maju bahkan ya Peluang kayaknya gak ada Di babak ramai Sama sekali Emang kita soalnya gak bisa maju Digempur terus Mereka juga masih punya kepentingan soalnya Kertas Dulu Lepan Carnato Masih Carnato Guys kosong Kosong banget Kosong banget Gila diobrol Diobrol abri aja sih tuh Kita kayak gak bisa ngapa-ngapain ya Luka Modric 0-4 Toppy Rogers Oke bagus Rogers Nice Toppy Rogers Rogers Shooting Masih bisa di save Kama Unana Peluang pertama kita Terus Angkat bolanya Heading Masih melambung Teripan Ford Inselmo Jadi dulu Rogers Toppy Rogers Rogers Masih jauh bolanya Van Hegel sekarang Oke nice Bampor Oke Perkecil sedukan jadi 1-4 Di menit ke-61 Patrick Bampor Amat dialu sekarang Guys Oilun Oke Sip Sip Nice Balik ke sini dulu pada Inselmoot Gagal Oke Sip Oke Awas Hati-hati Hati-hati Oilun sekarang Sip Masih yuk Yuk Sip Langsung Perdepan Ford Bagusang Ford Masih bro Oke Bagus Passingnya Toppy Rogers Rogers Oke Nice Bagus dari Rogers Dan Iran Kunda Kembali berhasil Memperkecil Dukat menjadi 2-4 Tapi sudah habis Waktu Sudah gak cukup Aku masih Tiga nama Teman-teman Dan itu Plat Memuda kita Yang belum pernah Aku mainin Kesempatan Sekalian Aku turunkan Disini Tempel Guys Amat dialu Guys Lumpan langsung Buang Sip Guys Wah Astaga Amat dialu 2-5 Kita juga agak rushing Setelahnya Gak perlu rushing Juga sih Soalnya memang Sudah gak ada Kepentingan lagi-lagi Tapi aku Coba berusaha Push Siapa tau Kita bisa Perkecil Kita berusaha Semaksimal mungkin Dan ini Masalah Salah passing Dan ini sudah Posong Posisinya Still Sudah jauh Oke Itu dia Teman-teman Kita kalah Di laga Penutup 2-5 Dari MU Tapi ya Kembali lagi Kita full Pemain pelapis Masalahnya MU memang Ada pemain pelapis Tapi kita Full Pemain pelapis Sama sekali Gak ada yang Pemain yang Senior Sama sekali Gak ada yang main Semuanya Daud Nitoma Semuanya gak ada yang main Tapi gini Dari gini Kita bisa Sedikit Melihat Untuk musim depan Jadi siapa Main yang belum siap Siapa main yang sudah lumayan siap Kita bisa lihat Termasuk itu juga Sih tadi sih Nanti aku lihat dulu Buat homegrown players Dari Brighton Toby Rogers Itu aku juga Melihat Opsi Untuk Mungkin Jadi Entah jual Untuk pinjam mungkin Soalnya Sampai saat ini Kok belum terlalu yang Impresif ya Untuk Toby Rogers Ya not bad Gak jelek Tapi itu juga Gak yang bagus juga Masalahnya Oke ini aku cicil dulu Teman-teman ya Jadi kemarin kalian juga ada yang saran Untuk bang Liatin untuk Liga Nanti Ya itu banyak Banyak hal Kalau kita selesai Liatin Liga Top Dan lain sebagainya Ini aku cicil dulu Buat yang di lokal aja Jadi kita lihat Untuk Kelasemen akhir Liga Inggris ya Ini dia Teman-teman kita tetap Berada di peringkat ketiga Dan City Menjadi juara MU Melengkapi kuota Liga Jampian City Asson Villa Brighton Dan MU Liverpool Spurs Ke UEL Dan Arsenal Ke UECL Dan Chelsea Lagi-lagi ya Nah gini Aku melihat ya Kalau Chelsea ini kan sudah Dua musim beruntung Itu kayak gini Atau tiga musim ya Aku lupa sih Musim pertama Aku lupa nih season Yang pasti season kedua Ketiga Chelsea gak ke Eropa Sama sekali Ini mungkin kita bisa Mulai incar Pemain-main dari Chelsea Soalnya kayak Mulai masuk akal Istilahnya Chelsea sudah mulai Kayak rutin Beruntun Gak ke Eropa Sedangkan kita Sudah Untuk ketiga kalinya Kita bakalan ke Eropa Musim depan Jadi kayak Bahkan ke UCL Untuk ketiga kalinya Kita ke UCL musim depan Jadi mungkin kita bisa Mulai incar Istilahnya mungkin Harusnya para pemain Chelsea Mulai agak Apa ya Istilahnya itu agak gerah Di Chelsea mungkin Nah itu bisa kita coba nanti Terus yang degradasi Dipastikan Burnley WBA Sama Buru Ini kalau misalnya Klub-klub yang kemarin Promosi ya Semua kembali lagi ke Championship berarti Karabau Cup teman-teman Aston Villa Menang Karabau Cup Mengalahkan Spurs 2-1 Di final Terus ini di Championship Teman-teman ya Crystal Palace Kembali dipastikan Bersama dengan Luton Town Kembali juga Dan yang mendampingi Ya gak tau tuh Antara Sheffield Lasar City Southampton Atau Preston North End Top Skor Premier League Teman-teman ya Dan ini dia Bagus banget luar biasa Mesan Greenwood Mengejutkan ya Sempat banyak pihak Memprediksi Greenwood sudah habis Tapi ternyata Dia memuktikan bahwa Dia belum habis 32 gol dari 26 pertandingan Dan itu loh Banyak banget ya Yang lain tuh 38 pertandingan loh Mesan Greenwood Cuma 26 laga Dan cetak 32 gol luar biasa Di mereka dua Ada Son Dan ada Julien Alvarez Halan turun drastis disini ya 21 gol Top assist luar biasa Soli March Teman-teman ya Gak nyangka Ternyata malah Soli March Istilahnya tuh Kadang-kadang tuh March tuh kalah saing Kalau secara nama Kadang-kadang tuh kalah saing Sama Mitoma Sama Rony Barji Tapi dia disini luar biasa Walaupun ya Ada sih Kayak meskipan Geribut Akhirnya geribut ya 11 assist juga bagus sih Mitoma Siso Suga bagus Oke Mungkin itu dulu aja Teman-teman Untuk evaluasinya Nanti next episode Akan aku evaluasi lagi Keseluruhan Semua liga-liga lainnya Suga aku liatin UCL UEL UECL juga Pokoknya semuanya Akan aku bahas Semuanya termasuk Evaluasi akhir musim Dan Ini dia Jatuh tahun next episode Cuma dua laga aja MU di Final FA Cup Dan Dortmund Di final UCL Gak tau Sementara ini Kita masih belum dapet Gelar sama sekali Ada peluang kita Mendapatkan dua gelar Tapi juga ada peluang Kita nol gelar juga Di musim depan Jadi pokoknya Fokus juga Bukan di musim depan Di musim ini Jadi pokoknya kita fokus aja Next Kerahkan yang terbaik aja Nothing to lose Oke teman-teman Segitu dulu Kita ketemu lagi Besok Jangan lewatkan Kita akan menjalani dua final Jangan lewatkan Tegak tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye 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 Bye Bye-bye You Terima kasih.